Pemirsa penyelundupan ratusan gram sabu di Bandara Hang Nadiem Batam digagalkan petugas bea dan cukai. Sabu dibungkus aluminium foil disimpan dalam tas ransel pelaku. Sabu tersebut akan dibawa ke Semarang dengan upah 50 juta rupiah. Penyelundupan 896 gram sabu oleh seorang calon penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam digagalkan petugas bea cukai. Pelaku Fahrul Azmi menyimpan sabu yang dibungkus aluminium foil di dalam tas ranselnya untuk dibawa ke Semarang. Pria asal Aceh ini mengaku telah tiga kali membawa sabu dari Batam ke Palembang dan Surabaya. Ia nekat menjadi kurir sabu karena dijanjikan upah 50 juta rupiah oleh Tony, warga kampung Aceh Muka Kuning, Batam. 50 juta? Udah terima belum duitnya? Belum. Berapa baru yang terima? 4 juta. 4 juta? Disuruh antar kemana? Pak Juru Antara. Semarang. Siapa yang suruh? Siapa? Tony. Tony itu siapa? Kawan. Kawanmu. Anggota CNT KW Ubatam mencurigai seseorang di gerbang kereta tengahan gate A9. Lihat titik gerak-gerinya dan juga hasil dari pencitraan di mesin X-ray menunjukkan adanya keganjilan. Kemudian anggota melakukan tes menggunakan narkotik identifikasi kit dan memang positif hasilnya sabu-sabu sebanyak 892 gram. Pelaku kemudian diserahkan pihak Beacugai Batam kepada badan narkotika Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, INews, melaporkan.